BNPB mencatat korban meninggal dunia akibat gempa Cianjur mencapai 310 orang. 17 jenasa korban gempa Cianjur di evakuasi Timsar sepanjang hari kemarin. Ironisnya, 6 orang rombongan sekolah TK ditemukan tewas tepat di hari guru. Timsar gabungan kembali menemukan 17 jenasa korban gempa Cianjur di desa Cijedil dalam kondisi tertimbun longsor. Hingga Jumat sore, 17 jenasa terdiri dari 8 warga Cugenang dan 9 warga Pelintas. Dari 17 jenasa, 6 jenasa terjepit di dalam mobil. Diduga rombongan guru yang baru pulang dari sebuah acara. Seluruh jasad dievakuasi menggunakan tandu bambu yang dibuat di lokasi. Proses pencarian korban terkendala medan yang sulit. Timsar harus mendaki tebi sambil membawa tubuh korban dalam kantung jenasa. Bahkan, petugas juga harus menyeberangi aliran sungai yang deras. Kita lihat tadi, jadi ada yang coba menggali dengan alat seadanya. Kemudian teman-teman kita yang lain, Basarnas, tadi berusaha untuk menyemprot air. Sehingga nanti airnya turun. Yang kita khawatirkan ini jenazah sudah kurang lebih 4 sampai 5 hari. Sehingga nanti ada bagian-bagian yang tadi kita lihat. Ada yang rambut kita ambil. Kemudian juga kita pelan-pelan lah. Temuan 17 jenazah membuat jumlah korban jiwa gempa bumi Cianjur mencapai 310 orang. Hingga kini masih ada 24 warga Cugenang yang masih hilang. Selain menelan banyak korban jiwa, guncangan gempa juga mengakibatkan tebing setinggi 100 meter di jalur puncak, longsor. Dan menyeret sejumlah kendaraan ke dasar jurang sedalam 300 meter. Dari Bandung, Jawa Paran. Mujib Prayetno. Ayus melaporkan.